Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... Sementara itu, untuk partai koalisi sampai sejauh ini baru tiga partai yang melakukan konfirmasi. Tiga partai tersebut yakni Partai Nasional Demokrat atau NASDEM, Partai Demokrat dan Partai Persatuan Pembangunan. PDIP berencana akan mendaftarkan paslonya pada hari terakhir. Hal itu karena ada berkas-berkas yang masih harus disiapkan. PDIP juga masih menunggu rekomendasi dari partai lain. Budi Setiawan yakin akan kemenangan paston Hussein Dewo. Ia optimis bisa mengamankan 60 persen suara. Dengan turunnya rekomendasi untuk Pak Hussein Dewo, sesuai dengan aturan partai, harus digelar cap sus, rapat kerja capan khusus. Nah hari ini kita gelar pada hari ini di Jawa Herita. Yang kita hadirkan yaitu seluruh DPC, terus dari seluruh PAC ditambah dengan ex-officio pengurus ranting. Ini jumlahnya kira-kira sekitar 1.500 orang. Ini termasuk berarti tim sukses di masing-masing desa ini Pak? Yang jelas gini, saya selalu menginstruksikan bahwa yang dimaksud dengan tim sukses adalah tim sukses partai. Semuanya masuk dalam tim sukses partai. Jadi di sini nggak ada tim sukses SIA, SIA, B, nggak ada. Semuanya adalah tim sukses partai pemenangan paslon yang memang gabungan dari seluruh partai yang mengusung. Dari Burokerto, tim Sateli TV mewartakan.